Bulog harus menjadi penyangga, harus selalu menjadi backup petani, karena itu adalah alat negara untuk melindungi petaninya. Jadi kalau bulog tetap pada posisi seperti itu, saya yakin bulog menjadi sangat dibutuhkan di negara ini. Tapi kalau sudah berubah menjadi bulog bisnis, saya kira bulog perlu di evaluasi. Terima kasih telah menonton!